Sebanyak 19 perusahaan dipanggil KPPU karena diduga terlibat praktik kartel minyak goreng. Dalam pemanggilan pertama, 7 dari 9 perusahaan mangkir alias tak datang. Sementara 10 perusahaan sisanya akan dipanggil pada 14 sampai 18 April 2022. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang produksi, pengemasan, hingga distribusi minyak goreng. Aroma Kartel Tercium Tekala KPPU mendapati bukti awal berupa penemuan antara 8 kelompok usaha besar minyak goreng saat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur harga dan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Pasalnya, penemuan itu langsung memengaruhi tren harga minyak goreng dari semula 12 ribu per liter menjadi 20 ribu per liter pada akhir 2021 lalu. Gak cuma itu, perusahaan-perusahaan ini juga diduga kompak menarik stok minyak saat pemerintah mengeluarkan kebijakan HAT minyak goreng sebesar 14 ribu per liter. Sebaliknya, saat HAT itu dicabut, stok minyak justru kembali melimpa di pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi mencapai 25 ribu per liter. 2020, KPPU pernah menghukum 20 produsen migor untuk membayar denda senilai 299 miliar karena terbukti melakukan kartel untuk menentukan harga migor. Mereka dijerat undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan kartel. Akibatnya, kerugian itu mencapai 1,5 triliun selama April sampai Desember 2008. Sejumlah nama perusahaan besar pun terseret di antaranya PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, dan PT Pasifik Palmindo Industri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.